Tapi tetap, kan ini soal yang diduga dari awal. Begitu nama Jodi Prat disebut, itu artinya Jokowi mau ganggu Nasdem Suriapalo terutama. Tapi masih seolah-olah ada proses tawar-menawar yang Nasdem mesti klaim, kami akan bersama Jokowi. Iya, tapi buat Jokowi ini bukan soal bersama, ini soal anis. Kira-kira begitu, kan? Jadi bertemulah kepentingan. Ibu mereka juga kan punya perselisihan dengan Nasdem tuh. Kelihatannya begitu, kalau settingnya kita bikin lebih lengkap, ya Ibu Mega mungkin bujuk Pak Jokowi ya, kalau masih mau berbaikan dengan saya, lakukan sesuatu yang ingin saya, dari awal saya minta supaya menteri-menteri Nasdem itu diganti. Anda sebagai petugas partai saya dari 2-3 tahun lalu gak mau ganti-ganti itu. Jadi Jokowi juga paham itu, kira-kira. Sebab kalau cuman Jokowi ini gue dengan Suriapalo, ya kalau Suriapalo minta maaf, ya udahlah, bisa juga kan? Kan kita bisa bayangkan, Suriapalo tentu udah tahu bahwa dia akan diincar. Karena itu dia naikin lagi tau-nya seolah-olah mau lawan. Tapi sebetulnya upaya Suriapalo untuk naikin tawaran itu dianggap sebagai kelancangan tuh. Tapi bagi Suriapalo menganggap bahwa iya, supaya tuker tempatnya enak kan? Ternyata gagal karena saya hitungnya Pak Jokowi juga dapat semacam sinyal dari Ibu Mega supaya dipercepat dong tuh prosesnya. Kira-kira begitu ya ini analisisnya. Sama seperti kasusnya ganjar. Ganjar kan di barter antara Mega dan Jokowi. Dan Jokowi merasa ya ini berat dong kalau begitu. Lalu Jokowi naikin naikin posturnya dengan mengepung Mega melalui koalisi musra segala macem tuh. Jokowi mau kasih sinyal bahwa ya kira-kira musim ego dengan saya lah kalau ngerampok calon raja saya itu ganjar tuh. Tapi mereka juga melihat bahwa Jokowi masih utang permintaan kan? Menteri-menteri strategis yang diminta oleh Ibu Mega itu gak di Jokowi. Nah ini kesempatan sebetulnya tuh. Dan Jokowi dapat poin itu bahwa oke ini itu pertama. Tetapi sebetulnya kejadian semacam ini sudah kita duga dari awal Anies akan dibatalkan melalui kriminalisasi di Nasdem kan? Kan kasus-kasus ini terbuka lah ya kita mau analisis. Jadi sebetulnya poin kita sekarang adalah mau apa? Kalau Johnny G. Prate udah ditersenggalkan itu artinya prosesnya sampai dia dihukum di atas 5 tahun tuh. Itu intinya tuh. Begitu kena hukuman atau dalam proses pemeriksaan pun suara Nasdem akan drop. Kena dianggap ini partai korup ternyata tuh. Jadi elektabilisasi Nasdem akan turun. Itu berarti legitimasi Anies juga akan menurun secara formal. Tetapi secara informal Anies justru bisa nambah elektabilitasnya. Kena dianggap karena menyerang Anies maka Nasdem dikerjain. Ini tinggal taktik Nasdem untuk memanfaatkan momentum ini buat dapat gain kembali kan? Jadi ini soal permainan psikologi aja tuh. Supaya headlinenya. Kalau Nasdem misalnya di tersolimi tuh. Nah orang Indonesia menganggap yang tersolimi mesti dibela tuh. Padahal sebetulnya ada kasus korupsi. Itu dua hal yang saya kira lagi dihitung Nasdem. Mau memain sem opini publik atau mau tawar-tawar ulang dengan Jokowi tuh. Tapi saya kira nanti tuh betul itu di tahap pertama itu yang terjadi untuk kira-kira mensurf Megawati. Supaya jangan terlalu musim Jokowi lah. Kira-kira itu kan. Tetapi sebaliknya keputusan Jokowi untuk langsung menghukum Nasdem itu tidak menghitung opini publik tuh. Opini publik justru menganggap ya itu dikerjai sebetulnya Nasdem itu. Demi menghalangi Anies. Dan itu juga satu paket. Jadi kira-kira kalau kita bayangkan sekarang mungkin Pak Surapalo antara meringas meringas artinya kesel atau tertawa kecil karena ini lu masuk dalam permainan gue tuh. Kalau kita lihat taktiknya Surapalo dia memang umpan kan supaya Jokowi makin-makin panas batinnya kan. Dan berakhir disitu tuh. Saya kira kecerdikan dari Surapalo. Ya tapi itu akan dieksploitasi seolah-olah atau mungkin seolah-olah memang benar itu yang selalu dilakukan oleh istana kan. Jadi semua kontrak yang menyangkut dengan Nasdem pasti akan dibatalkan. Tapi kita mau uji apakah Surapalo dalam satu satu dua jam ini mau ngomong apa enggak tuh. Saya kira dia akan ngomong dan hitungan saya dia akan naikin lagi tahunnya. Oke ini proses hukum silahkan dalam bahasa-bahasa dia akan naik proses hukum tetapi politik akan jalan. Kami tetap konsisten untuk menjalankan Anies Pak Sudhan. Jadi kalau kalimat semacam itu muncul nah politik Indonesia selama mungkin dua bulan ini sorotannya ke Nasdem terus. Nah sorotan itu justru menimbulkan simpati publik. Jadi kamera publik akan tersorot ke Surapalo dan itu Surapalo pasti senang kameranya karena itu kesempatan Surapalo buat kampanye sebetulnya kan. Ini jembatannya begitu tuh. Sementara Pak Jokowi tetap gak punya lagi kapasitas untuk mengatakan ini demi hukum. Enggak. Orang udah tahu Pak Jokowi itu demi politik. Jadi sebetulnya itu yang terjadi. Yang paling diuntungkan tentu adalah mereka yang masih menganggap bahwa setelah Nasdem dihukum maka politik akan berubah. Tapi kelihatannya gak akan berubah. Jadi tetap relawan Anis akan diuntungkan dengan isu ini. Nah tinggal Anis mau manfaatkan ini atau tunggu permanen politik yang lebih formal. Bagi saya sebetulnya Anis memanfaatkan aja bahwa memang dia adalah target karena itu dia mungkin akan bikin pidato lah. Bahwa oke saya sebetulnya menyesal karena gara-gara saya Partai Nasdem itu dikerjain. Pasal-pasal itu itu penting untuk menghimpun energi relawan. sebab kalau enggak nanti relawan juga menganggap Anis enggak berkerjaan ini. Jadi berjalan aja tuh. Saya kira itu. Ini bukan pikiran ini keinginan saya. Itu hitungannya ini kalkulasi psikologi pemimpin atau psikologi Suria Palu sendiri itu. Suria Palu itu kalau kita baca record jaman order baru dekat dengan jendana tapi tiba-tiba koronanya itu berbalik menjalankan persoartal. Demikian juga di awal reformasi itu. Akhirnya Metro TV betul-betul jadi tempat oposisi menyerang jendana. Jadi Suria Palu akan ingat prestasi dia itu. Itu yang bisa dia ulangi itu. Yaitu beroposisi di ujung kekuasaan. Dan Suria Palu pada zaman SBI juga begitu kan. Terlihat oposisi. Padahal Suria Palu itu teman banyak SBI itu. Jadi ada semacam algoritma politik pada Suria Palu itu oke di ujung-ujung kekuasaan mending balelo. kira-kira begitu. Yang kita anggap itu keunikan beliau lah. Kan kita bayangkan Anies seharusnya diiyakan jangan diganggu lah kira-kira. Tetapi nggak mungkin nggak diganggu karena ketika elektabilitas seorang dihitung tetap Anies itu bertumbuh tuh. Prabowo juga bertumbuh tuh. Maka Ibu Mega mungkin pandi. Ini kok jadinya kalau dua putaran itu tinggal Anies sama Prabowo yang bersaingan. Dan bagi Prabowo ya lebih lebih gampang sebetulnya head-head dengan Anies karena nanti kalau dengan Ganjar kan ya ada EW, Pak EW segala macem gitu. Tapi politikan pada akhirnya kalkulasi rasional tuh. Dan keputusan Jokowi itu justru melegakan mereka yang berupaya untuk melihat bahwa Megawati dan Jokowi itu memang berkomplot sebetulnya untuk kepentingan yang berbeda tapi itu pertambahnya mengakibatkan nasi yang terpental kan. Jadi dari awal itu yang mesti dieksploitasi. Kita anjurkan supaya kematangan politik atau pengalaman politik surat malah diulangi lagi tuh. Jadi terus aja jadi oposan. Itu memungkinkan Anies juga merasa lega bahwa kendati ada potensi Nasdem keluar dari istana tetapi itu tidak membatalkan niat Nasdem untuk teguh bahwa Anies adalah dicalonkan. Kenapa? Kalau istana kan cuma soal keluar dari istana dari kabinet. Tapi kalau Nasdem keluar dari koalisi itu akan dikutuk oleh dua partai lain kan? Tidak konsisten dan itu bisa berakibat turunnya elektrik Nasdem justru. Ya Nasdem bisa memainkan melodramatinya itu melodramatis dari politik Indonesia kan? Jadi kita mungkin terlalu cepat ya tapi dugaan saya Nasdem akan fight back dalam soal itu. Dan Joni Platteh pasti udah dimembersiapkan diri karena dari awal kan Joni Platteh udah tau ya apapun dia pasti masuk. kecuali dari awal Joni Platteh meminta Nasdem untuk lakukan revisi terhadap penjeloran Anies. Tapi kita tau Joni Platteh juga sebetulnya satu vaksin di dalam Nasdem yang kurang setuju Anies. Dia lebih setuju Ganjar. Dia lebih setuju mungkin Andika dari tiga nama itu. Jadi vaksionalisme di dalam Nasdem juga menunjukkan bahwa Surya Palo harus ambil alih ini. Jangan lagi biarkan opini publik. Jadi dia putusin aja. Saya Nasdem dan saya tau bahwa asal-usul penjeloran Anies juga penuh kontroversi. yang disitu sorry ada vaksin Surya Palo ada vaksin Joni Platteh segala macam. Tapi udah selesai. Maka saya sebagai ketua umum Nasdem memutuskan untuk keluar dari kabinet. Jadi lebih enak. Jadi itu intinya menyatakan keluar dari kabinet itu adalah proposal tertinggi untuk membackup secara moral penjeloran Anies. Bayangkan misalnya kalau di awal Surya Palo menyerah negosiasi itu bocor kemana-mana buat Surya Palo sebetulnya udah tau bakal dihinakan tapi dia berupaya untuk berdamai. Itu moralnya juga jatuh. Kan Surya Palo bukan tipe orang yang dipujuk-pujuk lalu iya gitu kan. Ini wataknya lain. Ini Yung Sumatera beda dengan Yung Jawa itu intinya kan. Ini kan Medan. Kita ingin lihat Surya Palo dalam posisi bahwa oke silahkan hukum kader saya tapi jangan membatalkan saya untuk menjalankan Anies. Kan gampang begitu kan. Dengan kalimat pendek itu orang paham bahwa watak Surya Palo bisa jadi pemimpin. Kira-kira itu. Sebetulnya Jokowi takut kalau Nasdem keluar dari kabinet. Kira-kira begitu kan. siapa yang akan jamin nanti itu. Seandainya dalam suatu peristiwa Anies muncul sebagai seseorang yang bisa memimpin itu. Tetapi bagian itu kan ditafsirkan oleh Jokowi dari perspektif Yung Jawa sebagai ajakan buat duel. Kan begitu kan. Nah sementara sebetulnya Jokowi harus putuskan kalau dia masih tunggu-tunggu lama-lama kemampuan Jokowi untuk mengerjain seseorang habis. Jadi ini saat terakhir sebenarnya. Jadi lampu terakhir atau pedang terakhir Jokowi atau panah arjunnya terakhir ya diarahkan pada Nasdem yang memang betul-betul. Ya cuman itu kan gak mungkin lagi kalau panahnya udah pada Nasdem gak mungkin dia sasar lagi SBE atau PKS itu disulit tuh. Bayangkan kalau misalnya Pak Jokowi itu mau menghalangi Anies dengan ngerjain Partai Demokrat. Itu artinya makin lengkap bahwa Pak Jokowi memang anti SBE. Udah pakai mudokok gak bisa pakai hukum gak bisa sekarang mempersoalkan satu kasus misalnya yang ada di Demokrat. Kan itu masalahnya tuh. Jadi kelihatannya Pak Jokowi berhitung bahwa udah ini peluru terakhir. Nah ternyata peluru terakhir itu juga belum bisa bikin lethal death gitu. Tembakannya mematikan tuh. Karena ini lain nih. Ini Koboy Sumatera lain dia. Dia banyak ilmu. Jadi sebenarnya Pak lo membayangkan sesuatu yang gak bisa dibikin dengan Jokowi. Memang begitu dia yang selesai akan ada proses hukum. Nah kalau misalnya Jokowi merasa dia bisa lolos tinggal pertanyaannya siapa yang akan membela Jokowi. Jelas bukan Nasdem lagi kan. Apa Prabowo yang mungkin Pak Prabowo berpikir iyalah mendemjerok di bidang yang bersifat kriminal oke masih ada dugaan mungkin money laundering dalam bisnis keluarga Jokowi udah itu dia diabaikan aja. Tetapi begitu Prabowo jadi presiden dia mesti susun sendiri cara memelihara legitimasi. Nah kalau tuntutan publik mempersoalkan Jokowi ya pasti Prabowo juga akan mempersoalkan itu kan. Nah itu intinya yang disebutkan oleh Pak Surya. Seolah-olah Jokowi gak perlu lagi partai-partai politik karena dia berupaya untuk mengatakan ya yang penting saya bisa kuasai calon presidennya. Sementara calon presiden yang dianggap oleh Jokowi bisa dia kuasai juga punya alam pikiran lain sebetulnya.